Halo teman-teman, selamat datang di channel Gwennet kali ini Gwennet akan menjelaskan beberapa bisnis-bisnis abal-abal yang lagi marah nah jadi bisnis abal-abal ini adalah mengajak teman-teman untuk mengisi testimoni jadi ada sebuah perusahaan, dia mengaku-ngaku bekerja sama dengan perusahaan yang sudah besar, misalnya adalah sebut saja Traploka jadi dia pura-pura bekerja sama dengan Traploka nah tugas perusahaan abal-abal ini tadi adalah menaikkan rating hotel, nah sedangkan Traploka itu tidak berjualan hotel yang jualan hotel tetap yang punya hotel Traploka adalah tempatnya atau ibaratnya adalah seperti Shopee Shopee itu gak jualan sepatu, gak jualan baju penjualnya adalah orang lain Shopee hanya platformnya saja istilahnya kalau bahasanya e-commerce Traploka itu istilahnya sekarang juga bisa e-commerce tapi dia berjualannya bukan baju-baju, tapi khusus kebutuhan travel seperti tiket pesawat tiket kereta api hotel dan lain sebagainya nah perusahaan ini mengaku-ngaku kerjasama sama Traploka untuk meningkatkan hotel itu sudah jangka ya aneh banget gitu buat apa Traploka naikin rating hotelnya gitu gak ada kepentingan buat dia nah perusahaan ini satu ngaku kerjasama dengan agen travel ya untuk agen travel itu gak peduli hotel yang mau bintang berapa yang penting laku hotel tuh nah dia menjanjikan kita dapat saldo gratis saldo gratis dimana saldo gratisnya ini 30 ribu saldo gratisnya 30 ribu nah ketika kita daftar di platform itu dia ngasih saldo gratis ke kita 30 ribu nah tetapi untuk bisa diambil saldonya itu minimal 50 ribu gitu withdraw min 50 ribu coba bayangkan ketika Anda bendaftar dapat saldo gratis 30 ribu tapi gak bisa diambil tapi gak bisa diambil cara ngambilnya gimana Anda harus menyelesaikan misi nah cara ngambilnya adalah Anda harus menyelesaikan misi tuh saldo awal 30 ribu kalau mau dapat misi ada 4 misi 1 misi 5 ribu 1 misinya 5 ribu jadi jadi kalau Anda dapat 4 misi setiap misinya 5 ribu Anda akan bisa mendapatkan uang 20 ribu ya kan nah ini 20 ribu ini didapat dari melakukan misi gitu jadi 30 ribu plus 20 ribu baru bisa di withdraw gitu kan 50 ribu gitu jadi harus menyelesaikan misi dulu nah ketika saya login itu saya gak dikasih misi ketika login tidak mendapatkan misi nih ketika saya login tidak mendapatkan misi ternyata ketentuannya adalah untuk mendapatkan misi saldo Anda minimal 50 ribu lagi-lagi minimal 50 ribu untuk mendapatkan misi jadi saldo 30 ribu ini gak kepake gak berguna sama sekali gitu untuk mendapatkan misi Anda harus minimal saldonya 50 ribu jadi mau gak mau Anda harus top up 20 ribu nah saya curiga disini kalau kita top up 20 ribu terus kita dapat misi kita tarik dapatlah 70 ribu ya kan tapi nanti ketika kita keasikan asik juga ya modal 20 ribu dapat 70 ribu akhirnya kita napsuk akhirnya kita napsuk kita kirim lagi 1 juta untuk kita top up supaya dapat misi yang lebih banyak karena disitu ada tingkatannya premium petalite petama segala macam nah itu top up nya ada minimum kalau paling rendah itu top up yang 20 ribu tadi tapi kalau yang tinggi yang pertamak itu tingkat-tingkatannya itu dia harus lebih tinggi top up nah nanti kalau kalian sudah top up takutnya website-nya mati soalnya website-nya juga abal-abal dari namanya aja sudah cacat dari gambar-gambarnya comot sana-sini terus ngaku-ngaku bekerja sama-sama travel loka itu sama sekali tidak masuk akal jadi kalau ada bisnis yang seperti ini seperti fituk zaman dulu ya jadi masuk subscribe-subscribe klik-klik dapat duit nah besoknya kita top up subscribe-klik-klik dapat duit ketika kita top up lagi gak dikasih misi website-nya tau-tau mati jadi yang paling bahaya lagi karena sampai yang udah top up 20 ribu dapat 70 ribu ngajak-ngajak ke temennya temennya ayo-ayo ikut saya top up 20 ribu dapat 70 ribu ngajak-ngajak saudara semuanya jual rumah jual tanah jual ginjal ikut tapi uangnya kembali lagi labas oke pesan saya kalau mau dapat uang banyak ya kerja kalau investasi ya harus jelas harus belajar harus tahu resikonya memang yang namanya usaha itu semakin besar resiko semakin besar hasilnya contoh resikonya adalah menjadi berjualan ginjal hasilnya memang lumayan resikonya tapi kalian lemes ya kan hari lemes ginjalnya cuma satu ada kok investasi besar hasilnya besar dan bisa aman apa itu korupsi ya pertama kamu harus jadi politisi dulu wah kamu berjualan Terima kasih.